Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan Bang Min ya dimana Bang Min disini akan memberikan bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan dimana di episode kali ini kita bakalan dibikin tegang lagi ya guys karena Abimana begitu sangat marah besar sekali kepada Dharma Abimana mengetahui ternyata Dharma mulai berani mengganggu Kinanti yang mana pada saat itu ya guys Kinanti yang mengadu kepada Abimana bahwa Kinanti belum percaya Dharma benar-benar berubah menjadi orang baik tentunya Abimana disitu membela Dharma ya guys karena Abimana bisa melihat bahwa Dharma itu sudah benar-benar berubah namun hal yang sungguh mengejutkan sekali ya guys Kinanti mengadu bahwa dirinya telah diganggu oleh Dharma Terlihat Abimana begitu sangat marah besar sekali dan dimana di adegan lainnya ya guys terlihat jika Kinanti Abimana yang menemui Mama Marisa disitu Marisa mengatakan kepada Kinanti bahwa dirinya diteror oleh hantu Karina namun Kinanti disitu tidak percaya dengan ucapan Mama Marisa itu Abimana pun disitu menjawab perkataan dari Mama Marisa ya guys bahwa Abimana disitu tidak suka jika Marisa mengikut campurkan urusannya dengan Kinanti Apalagi sekarang Kinanti yang sedang hamil jadi Kinanti tidak bisa banyak pikiran Marisa pun hanya bisa terdiam saja ya guys dan dimana di adegan lainnya terlihat Amanda yang melihat kelakuan dari Perry yang mendorong seorang laki-laki yang mana ternyata laki-laki itu adalah ya orang yang mengganggu Amanda Perry pun tidak terima dengan perlakuan laki-laki tersebut dirinya malah membunuh Perry dan terlihat oleh Amanda Amanda pun disitu begitu sangat shock sekali ya guys mengetahui ternyata Perry orangnya seperti itu ya namun Perry disitu menjawab bahwa dirinya tidak suka jika Amanda diganggu oleh laki-laki seperti ini sepertinya Amanda disitu bakalan marah besar sekali ya guys dan tidak mau menemui Perry lagi dan akankah Amanda melaporkan Perry ke kantor polisi atas kelakuannya itu ataukah malah terdiam saja ya guys yang pastinya jika Amanda melaporkan Perry ke kantor polisi Perry bakalan membuat hidup Amanda menderita ya guys nah guys mungkin itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode hari ini dan buat teman-teman saksikan terus sinetron terpaksa menikahi tuan muda hanya di antep dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron